Nge-protectnya sih pemerintah, tapi pemerintah kan powernya udah banyak banget. Like, what do you need to protect? You're all big boys, like. Why do you need protection from criticism if you do your job well? Halo, selamat datang kembali ke Mata Shynika. Disclaimer, ee... Gue takut. Hai, nama gue Anissa. Nama gue Gaya. Hari ini gue mau jawab beberapa pertanyaan tentang... RKUHP. Gue takut, itu disclaimer-nya. Oke. Gue mulai dari pertanyaan nomor satu ya. Iya, silahkan. Jelaskan apa itu... Interupsi! Jelaskan apa itu RKUHP dengan kata-kata lo sendiri. RKUHP itu sebenarnya rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang sebenarnya udah dibuat dari zaman dulu, tapi sekarang dirancang ulang, karena ada beberapa undang-undang yang harus ditata ulang sesuai dari generasi kita sekarang. Jadi RKUHP itu rancangan kitab undang-undang hukum pidana, basically hukum-hukum yang ngatur pidana a.k.a. hukuman lo kayak penjara, segala macem gitu-gitu. RKUHP itu rancangan tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang berlaku di Indonesia. Mengapa RKUHP itu problematik? Problematik karena pasal-pasalnya rada... Ehm... Bentar, bentar, bentar! Gue udah siapin! Sebenarnya enggak seluruhnya itu problematik, tapi memang dianggap kontroversial, karena ada beberapa rancangan sebelum di finalize itu rada kurang make sense kayak ada pasal-pasal yang tidak menuju ke masyarakat, tapi lebih ke pemerintah. Beberapa pasal dianggap kontroversial, dan juga perjalanan dalam penerbitan RKUHP itu masyarakat tidak terlalu diikutsertakan. Jadinya pada kaget juga pas diterbitin, akhirnya pada komplain. Jadi sosialisasinya kurang. Menurut gue sih paling problematik karena mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Harusnya undang-undang ini dibuat untuk menciptakan negara yang lebih aman, lebih nyaman untuk semuanya. Harusnya bisa menjadi perlindungan untuk masyarakat. Nge-protect-nya sih pemerintah, tapi pemerintah kan power-nya udah banyak banget. Like what do you need to protect? You all big boys, like... Why do you need protection from criticism if you do your job well? Perjalanan juga cukup kontroversial karena ya walaupun memang itu sifatnya delik aduan, atau lo gak bisa dihukum kalau misalnya gak ada laporan tentang tindak pidana lo itu atau perjalanan lo itu. Tapi tetep aja itu kan ranah privasi lah. Jangan diatur-atur dalam undang-undang gitu lah. It doesn't really stop people from having sexual intercourse. People will still do it like secretly, they'll be more secretive, they'll find a way. Semak-semak atau Hotel Bintang 5, they will find a way. Start-off seharusnya dilarang tapi diberi edukasi aja gimana caranya menjadi supaya jadinya aman, terus diberikan arahan aja kayak kenapa jeleknya, kenapa gitu-gitu. Ada gak sih pasal dalam RKUHP yang lo gak setuju dan kenapa? Yang penghinaan terhadap lembaga negara atau para pemerintah, kata penghinaan itu kan there's no clear definition atau where they draw the line of penghinaan. Apakah meme-meme Jokowi bisa dilihat sebagai penghinaan? Kayak it's very subjective, tapi itu kasus yang ekstrim ya. Mungkin pemerintah ngeliat meme ketawa, tapi misalnya ada yang kritik. Kritik yang membangun atau kritik yang baiklah misalnya, bisa aja dianggap penghinaan and jail. Tentang penghinaan terhadap pemerintah dan konstitusi lainnya, awalnya itu kurang spesifik antara penghinaan dan kritis. Takutnya orang jadi takut gitu untuk mengkritik. Padahal negara yang baik itu kan harusnya negara yang bisa nerima kritisi dari masyarakat gitu. Jadi kayak negara anti-demokrasi, anti-kritis gitu. Buat orang tuh jadi takut untuk menyuarakan opininya dia gitu. Korruptor juga ada tuh. Jadi kalau koruptor itu kan katanya hukumannya diturunin ya. Itu kan walaupun memang yang diturunin itu hukuman untuk koruptor yang swasta, bukan pejabat publik. Kalau pejabat publik sebenarnya diperberat hukumannya, tapi tetep aja maling ya maling. Kalau gue sih setujunya koruptor dihukumati gitu. Itu berapa ringanannya dari 200 juta jadi 10 juta doang bail-nya? Misalnya yang korupsi punya iPhone 14 untuk membayar denda, dia bisa jual iPhone-nya kayak seringan itu. Kan kalau 200 juta mungkin harus jual mobil terlalu ringan yang jadi 2 tahun doang. Why korupsi become easier? No, korupsi bad. Apa pasal dalam RKUHP yang memiliki dampak langsung dalam hidup lo? Kalau gue pribadi, pasal tentang demonstrasi. Karena itu memberi peluang bagi demonstrasi untuk dikriminalisasi. Kalau misalnya memang demonstrasi itu dianggap mengganggu ketertiban umum, harusnya dibubarkan saja. Tapi jangan sampai dikasih hukuman yang pidana. Padahal kita kan negara demokrasi, masa demonstran di hukum. Of course yang tentang penghinaan terhadap lembaga negara. I have read Jokowi and Prabowo fanfiction itu penghinaan. So I could get in trouble for that. Okay. Kan gue bukan anak hukum nih ya. Jadi gak terlalu paham juga sebenarnya tentang si undang-undang ini. Tapi gue pengamat aja gitu. Pengamat ya pergerakan politik lah kayak gimana kayak gitu kan. Jadi sebenernya kayak generasi kita kan bisa paham tentang politik gitu-gitu juga dari social media. Ya dari kritik-kritik itu sendiri gitu kan. Ya dari memes gitu-gitu. Jadi kalau misalnya dibatesin jadi kita juga tertutup juga jadinya jendelanya. Karena jarang banget kan anak-anak yang baca berita apa segala macem. Jadi dari threat-threat itu juga. Dan dari memes itu juga kan. Buat kita jadi lebih aware. Dan mungkin ini pasal yang bakal ngefek gue langsung ya. Ya mungkin gak langsung juga sih. Tapi pasal baru ini. Itu kalau misalnya lo nyekokin orang. Dan orang itu udah tipsi. Atau lo memaksakan minuman sama orang ini. Itu lo bisa kena pasal pidana. Cheers. Tapi menurut gue. Hukumannya gak gitu. Hukumannya ringki. Soalnya bisa aja orang ini minum-minum sendiri. Tapi dia lagi mood kayak. Haha gue pengen ngerusak hidup orang. Terus dia ngelaporin kayak temennya. Kayak buktinya dari mana. It's very fragile. Semuanya bisa berdampak. Karena hashtag semua bisa kena. Kalau lo disebut satu pasal. Pasal tentang apa yang mau lo buat? Hukuman mati untuk koruptor. Dan pemerkosa. Karena itu dua penyakit yang harus dibahas milah dari Indonesia. Ya karena kan kita lihat sendiri. Di Indonesia ini masih banyak orang yang hidup gak nyaman lah. Anggaran negara kita terbatas. Hutang juga masih banyak. Tapi kok masih ada aja yang ngambilin dari situ kan. Ada satu pasal tentang perzinahan. Kepada orang yang sudah terikat pernikahan. Jadi apa ya kayak orang yang kawin siri diem-diem itu kan. Itu kan merugikan banyak pihak. Salah satunya kayak keluarganya dia sendiri. Ngerugiin psikis mental keluarganya anaknya. Dan kita perempuan. Apalagi gue juga orang Islam. Kita gak boleh menentang adanya poligami kan sebenarnya. Tapi dalam poligami itu syariata kan ada syarat-syarat tertentu. Gimana caranya melakukannya. Dan itu lebih baik ya di kasih undang-undang yang jelas aja sih dari negara. Supaya jadinya gak salah. Jadinya diem-diem gak apa-apa. Jadi perempuan gak dilindungin. Gak punya hak juga gitu. Oke hukum pinana untuk para pemerkosa dan juga para pelaku revenge porn. Untuk dinaikin, diparahin. Lecehan seksual, any form. Itu harus diketatin dan disediusin lagi. Oke. Thank you.